Kabit Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Peltruno Yudo Wisnu Andiko menyatakan aktor Rivaldo Vivaldi akan menjalani rehabilitasi. Rivaldo akan diberikan hak menerima layanan medis melalui rehabilitasi yang akan dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi Lido di Bogor. Dikutip dari Tribunews.com, meski tersangka direhabilitasi, Truno Yudo menegaskan proses hukum terhadap Rivaldo tetap akan dilakukan. Pasalnya Rivaldo merupakan seorang residivis. Adapun rehabilitasi yang diberikan kepada Rivaldo merupakan suatu bentuk rasa kemanusiaan. Seperti diketahui, keputusan agar Rivaldo melakukan rehabilitasi juga berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut, Truno Yudo mengungkapkan status hukum Rivaldo saat ini sudah sebagai tersangka. Seperti diketahui, usai ditangkap kembali dalam kasus narkoba, Rivaldo menyampaikan permintaan maaf kepada pihak keluarga dan sejumlah temannya. Saat konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Jumat 13 Januari, Rivaldo turut berharap agar bisa sembuh total dan tak menjadi pejando narkoba. Sehingga nantinya ia dapat dipercaya oleh sejumlah pihak. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengaku bahwa kesehatan mentalnya tengah terganggu. Alhasil, Rivaldo kembali mengonsumsi narkoba sejak 2022.